Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Devi. Oke, kali ini pembahasan kita akan mengenai tentang SBMPTN. Jadi, di sini ada beberapa latihan soal yang akan saya bahas. Oke, let's get started. Oke, udah dibaca kan bacaannya? Nah, langsung aja untuk nomor 492. Jawaban dari nomor 482 adalah B. How large companies trade their managers. Kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya implisit karena... Coba kalian lihat di paragraf pertama. Di situ tertulis, Most large companies do not know how to make the best use of clever people. Nah, ya. Jadi, di sini permasalahannya adalah si company tersebut dengan clever people. Nah, clever people ini refers to manager. Nah, kan di situ. Karena di sini demand information, jadi otomatis jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 493. Untuk nomor 493, jawabannya adalah C. Their new ideas are rejected by their superiors. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada tulisan only to hear nothing, ya. Artinya, dia diabaikan oleh superiurnya. Jadi, idea-idea yang manager mereka kasih ke superiurnya itu semua ditolak dan diabaikan. Dan akhirnya, para manager tersebut keluar dan ingin menjadi entrepreneur. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 493. Kodian nomor 494 adalah D. Sudah jelas banget, ya. Jawabannya adalah dare to take the risk of failure, ya. Jadi, entrepreneur itu selalami untuk mengambil risiko. Lanjut, nomor 495. Jawabannya adalah A. Heston, ya. Dia ragu-ragu. Accept, ya. Oke, lanjut nomor 496. Jawabannya adalah B. Ignored. Seperti yang saya bilang, tadi di nomor 493, only to hear nothing, ya. Jadi, manager tersebut itu didengar, tapi dia diabaikan, ya. Bukan silence, ya. Kalau misalnya kalian jawab silence, berarti manajernya dibungkam, ya. Bukan dibungkam, ya. Itu diabaikan. Jadi, nomor 496 adalah ignored. Oke, lanjut ke nomor 510. Nah, the topic of the text is, jawabannya adalah D. Problems caused by computers. Oke, karena di sini topiknya terlihat pada paragraf kedua. Coba kalian lihat ada to begin with. Nah, dari situ mereka, penulisnya baru akan memulai apa yang akan mereka tulis. Jadi, jawabannya adalah D, ya. Oke, lanjut ke nomor 511. Jawabannya adalah D, ya. Kementerian Automobiles have given an insane problem. Itu sudah jelas tertera di bacaannya, kan, ya. Jadi, mereka sama-sama memberi problem yang sama. Seperti contoh di paragraf pertama, kalimat terakhir. So have personal computers. Nah, di situ buktinya. Lanjut, jawaban dari nomor 512 adalah A. The company may never have to meet its customers or clients. Di situ juga tertera jelas sekali pada paragraf ketiga, kalimat terakhir, ya. Someday it may be possible to have a company of people who have never met face-to-face, ya. Jadi, tidak ketemu sama customer-nya. Kayak gitu, ya. Itu untuk jawaban 512. Lanjut, untuk nomor 513, jawabannya adalah B. Sudah jelas, ya. Sending a message instantly. Di situ, problemnya kecuali sending a message instantly, ya. Jadi, jawabannya dari nomor 513 adalah beta. Lanjut, nomor 514. 14, jawabannya adalah C. Nah, dari kelima jawaban yang tertera di situ, jawaban nomor C, jawaban poin C, mendekati apa yang dibahas pada bacaan sebelumnya, ya. Karena nomor A nggak mungkin. Producers of personal computers have predicted their bad effects on users. Di situ nggak ada terus tulis, kalau produsernya memprediksi ada bad effects-nya, ya. Kemudian B, tidak mungkin juga, karena inconvenience sama confidence-nya itu sama-sama rata. 50% per 50%. Kemudian nomor D, the habit of telecommunicating has increased interaction among workers. No, salah ya. Karena dia malah menimbulkan depersonalized, ya. Nomor E, itu juga nggak mungkin, karena problemnya bisa kita atur oleh diri kita sendiri. Itu tertera pada paragraf terakhir pada bacaan tersebut. Jadi, nomor 514 adalah C. Lanjut untuk nomor 515. The topic of the text is A, the usefulness of vitamin D6. Kemudian 516, jawabannya adalah beta, to help produce protein in the body, ya. It's not the function of vitamin D6. Lanjut, nomor 517, jawabannya adalah C, people spend less time speaking than listening. Except ya, ini kecuali, kalimat terkecuali. Kemudian nomor 518, jawabannya adalah D, people do know isn't eventually, ya. itu juga terdapat pada paragraf, nggak ada paragraf, itu terdapat pada bagian tengah-tengah dari paragraf tersebut, yang 45% to listening, nah, sedangkan people hanya menggunakan 25% of start, ya. 25% dari 45%. Jadi, jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke nomor 519. Nah, jawaban dari nomor 519 adalah A, ya, Alpha, The Mystery of Migrating Perks. Seperti yang sudah kalian baca di teksnya, dia membahas tentang migrasi dari burung yang sangat misterius. kenapa dia bisa menemukan jalan kembali ke rumahnya atau untuk migrasi ke tempat yang baru, seperti itu, ya. Jadi, jawaban dari nomor 519 adalah A. Kemudian, nomor 520, jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E, ya. The Migrating Creatures Usually Return Within The Same Season, ya. Di sini, The Statement That Is Not True, ya. Jadi, yang gak bener adalah jawaban poin A. Coba kalian lihat di paragraf keempat. Ya, paragraf keempat yang bagian itu, there are swift and house martens that migrate from England to South Africa every year. Ya, pokoknya, lihat bagian paragraf keempat di situ tertera kalau misalnya dia kembali ke England dia kembali ke England itu gak selalu pada Spring aja, tapi dia setiap tahun dan itu tidak menentukan waktu seasonal-nya. Kayak gitu, ya. Kemudian, nomor 521, jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Oven Return to Precisely The Same Place Each Year Itu juga sama terdapat di paragraf keempat, ya. Dia, jadi dia itu selalu kembali ke next-nya, apa, sarang-nya setiap setiap tahun, ya. Kemudian, nomor 522, jawabannya adalah jawabannya adalah E. Nah, disini emigrate beda sama emigrate, ya. Disini terdapat pada paragraf paragraf kedua, ya. Paragraf kedua lain ke enam. These animals never return to their homes, ya. Jadi, hewan yang emigrate, hewan yang emigrate, dia gak pernah kembali ke sarannya, ke rumah aslinya. Dia selalu berpindah-pindah ke tempat yang baru. Jadi, seperti itu, ya. Kemudian, nomor 523, jawabannya adalah C. Admiration, ya. autornya menunjukkan sebuah kekaguman, kagum kepada ability dari, kepada kemampuan dari Bert itu sendiri untuk menentukan jalan, arah dia balik ke sarannya. begitu, ya. Lanjut, nomor 524, the topic of the text is, sangat jelas sekali, topiknya adalah A. Scientist Research on Cancer. Jadi, seperti itu, untuk pembahasan dari latihan SBM-PTN pertama ini. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, kita bisa, kalian bisa nanya untuk sesi live streaming habis ini, ya. Thank you. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.